Intro Presiden Joe Biden membantah tudingan yang menyebut Amerika Serikat secara diam-diam mendorong Israel untuk menunda serangan darat di jalur Gaza. Demikian disampaikan Joe Biden dalam konferensi persnya di Gedung Putih pada Rabu 25 Oktober. Joe Biden mengklaim tidak meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda invasi ke jalur Gaza. Sebaliknya ia justru merekomendasikan Israel untuk menjajahi setiap peluang yang ada untuk memprioritaskan pembebasan tawanan yang ditahan oleh militan Hamas di jalur Gaza. Meski demikian ia tidak menuntut Israel untuk melakukan saran itu. Dilaporkan keputusan menunda invasi karena keraguan Netanyahu terhadap strategi yang diusulkan oleh para pemimpin militernya. Media Amerika Serikat mengatakan bahwa Biden juga memperingatkan Israel untuk tidak berburu-buru melakukan invasi. Upaya itu dilakukan agar Amerika Serikat memiliki waktu cukup untuk memberikan dukungan tambahan terhadap pasukan pertahanan Israel. Diketahui Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut bahwa lebih dari 6.500 warga Palestina telah tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Namun Joe Biden meragukan jumlah korban sipil yang disampaikan pihak Hamas di Gaza tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.